Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ngan Tini Channel Dalam Masakan Sederhana Hari ini saya mau masak labu siem Atau tumis labu siem Dan labu siem itu Biasa ada getahnya Dan jika dikopas Suka nempel di tangan Tapi disini saya akan berbagi sedikit trik Bagaimana supaya Getah labu siem tidak nempel di tangan Ketika dicuci Pengen tahu bagaimana cara Saya ngopas labu siemnya Dan cara masaknya Yuk ikutin prosesnya Sampai selesai ya teman-teman Disini saya sudah siapkan Ada satu buah labu siem yang sudah saya Belah menjadi dua Atau potong menjadi dua Kemudian ini saya sedang Gosok-gosokkan Di antara Kedua permukaan Buah labu siem Tersebut ya teman-teman Seperti ini Nah ini adalah cara Untuk menghindari Supaya ketika kita Ngupas labu siem nantinya Getahnya sudah tidak lagi Lengket di telapak tangan kita Ini walaupun basah Ini sudah tidak mengeluarkan getah Ya teman-teman Getahnya sudah Terangkat semuanya Dan nempel di permukaan Setiap sisi labu siem ya teman-teman Nah ini saya akan kupas Sebenarnya kalau labu siemnya masih muda Tidak perlu dikupas Tidak apa-apa ya teman-teman Tapi Sepertinya ini labu siem sudah tua Jadi saya perlu mengupasnya Sampai bersih Ini satu lagi Saya akan kupas Atau separohnya lagi Saya akan kupas Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Sampai saat ini Dan yang baru menemukan channel Channel saya Saya mohon dukungannya Berupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan Video-video terbaru dari saya ya teman-teman Dan jika dirasa bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Ke media sosial yang Teman-teman miliki Nah ini seperti ini ya teman-teman Kita sudah tidak ragu-ragu lagi Megangnya Atau ngupasnya Karena getahnya semua sudah terangkat Nah ini karena sudah tua Maka saya harus mengopasnya Sampai bersih ya teman-teman Sampai ke celah-celahnya Ini saya juga Korek kulitnya Supaya nanti Jika Dimakan Tidak ada Kasar-kasar Yang tergigit Oleh kita Nah ini juga Saya akan bersihkan Kedua Sisinya Seperti ini Labu siam ini Sangat Fleksibel Atau luwes ya teman-teman Jadi sayuran yang sangat luwes Dicampur dengan apa aja Mau Disayur Dengan cara Apa aja Enak Itu ya teman-teman Mau disantan Mau dibening Bahkan di bumbu kacang Itu ya teman-teman Walaupun basah Ini bukan getah lagi ya teman-teman Tapi emang cairan yang ada Di dalam Labu siam ini sendiri Jadi keluar ya Jadi ini tidak lengket Walaupun basah Ada kan teman-teman Yang mau Mau kupas Labu siam Kayaknya males Gitu Karena nanti getahnya Bada nempel Di telapak tangan Tapi mulai sekarang Jangan lagi Ragu ya teman-teman Pakai cara saya ini Dijamin Getah sudah tidak lagi Nempel di telapak tangan kita Ini saya akan iris Tipis-tipis Dan kecil-kecil Macam ini ya teman-teman Tapi untuk Cara ngirisnya ini Selera teman-teman aja Mau Tebal-tebal Gede-gede Panjang-panjang Atau pendek-pendek Itu selera teman-teman aja ya Ini saya Mau cuci Untuk bumbunya Ada Bawang merah Bawang putih Terus ada cabai Penyadap rasa Gula dan Garam ya teman-teman Ini nanti Bumbunya Saya akan tumis Kali pertama Saya akan Tumis dulu Ini bawang merahnya Ya teman-teman Kemudian bawang putih Saya masukkan Nah ini Cabai juga Saya sudah masukkan Seperti biasa Ini saya aduk Terus Karena Kualinya ini Mudah panas ya teman-teman Saya akan Tambahkan sedikit air Untuk melarutkan Semua bumbu Dan untuk Mempercepat Proses Masaknya Dari Labusium Tersebut ya Teman-teman Kalau sama sekali Tidak dikasih air Kita Kelamaan Gula pasir Penyedap rasa Dan Garam Saya sudah Masukkan Ya teman-teman Jika teman-teman Mempunyai Campuran Misalnya Ada Tempe Tahu Kacang panjang Ebi Ataupun Ikan asin Dan lain Sebagainya Teman-teman Boleh tambahkan Kedalam Tumisan Labusium Ini Supaya Lebih Kurih Ataupun Lebih Bervariasi Isi Sayurannya Ya teman-teman Tapi Kali ini Memang Saya lagi Kepengen Masak Labusium Ini Tanpa Campuran Apapun Karena Saya sudah Lama Tidak Makan Sayur Labusium Saya akan Tes Rasa Begitu Juga Dengan Teman-teman Kalau Masak Di Tes Rasa Supaya Rasanya Pas Dan Ini Sepertinya Cuman Kurang Sedikit Garam Jadi Saya Tidak Akan Tambahkan Garam Dan Jika Dirasa Bermanfaat Atas Apa Yang Saya Bagikan Ini Silahkan Share Sebanyak Banyak Ke Media Sosial Yang Teman-teman Miliki Saya Tengok Ini Sudah Matang Atau Belum Karena Saya Juga Tidak Suka Terlalu Lembek Teman-teman Jadi Ini Nanti Saya Angkat Sebelum Terlalu Lembek Terlalu 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 Maaf Teman-teman Ini Tadi Saya Tambahkan kecap asin ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyajikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya dan untuk kali ini proses masak tumis labu siam sudah selesai dan ini saya sedang siapkan di piring saji sebagai sayur makan siang selamat mencoba semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh